Halo semua, selamat datang kembali di channel aku, aku lagi ada di Taksim, Istanbul, Turki lagi bikin video sambil jalan-jalan, nah hari ini anginnya gede banget guys tapi semoga suara aku gak kenapa-napa ya, aku akan ngebahas tentang the power of relax kamu harus praktek relax dan tenang dalam situasi apapun, supaya hidup kamu berubah, oke let's get started aku tau, meskipun untuk praktek relax, itu gak semudah yang kita omongin dan aku mau, kita semua tau, kalau kita lahir ke dunia ini gak langsung jadi jago, gak langsung jadi master, bisa kontrol semuanya semua butuh proses, semua butuh latihan, the power of relax bisa mendatangkan keajaiban aku akan cerita satu per satu yang pernah terjadi di hidupku karena relax tapi sebelum kita mulai, kamu udah aware kan kalau everything is connected? kamu bisa nonton videoku juga bukanlah hal yang kebetulan kamu bisa buka youtube, videoku muncul di beranda, itu juga bukanlah hal yang kebetulan kamu nonton video ini, juga bukanlah hal yang kebetulan everything is connected kamu ingat, hukum alam nomor satu ya bahwa segala macam jenis yang ada di alam semesta ini kamu, aku, energi, cahaya, oke alam semesta, vibration, itu semua saling terkoneksi nah ketika kamu sudah tau kalau everything is connected, semua yang terjadi di hidup kita ini memiliki alasan percaya deh sama aku, kamu akan relax terus ke depannya tapi aku mau sekarang kita bareng-bareng tarik nafas, oke? tarik nafas, satu, dua, tiga buang tarik nafas buang oke, relax aku mau ketika kamu nonton video ini kamu aware kamu relax dan pikiran kamu jangan kemana-mana kamu pay attention tangkap pesan yang ada di video ini dan praktekkan di dalam hidupmu jadi memang terkadang segala sesuatu terjadi di dalam hidup ini tidak sesuai rencana tapi itu gak apa-apa jangan kamu langsung nyalahin Tuhan kenapa Tuhan ini jahat kenapa Tuhan tidak adil kenapa kamu gak lolos PNS kenapa kamu gak diterima pekerja kenapa kamu ditinggal sama pasangan ini kenapa kamu gak jadi nikah kenapa kamu dipecat kenapa kamu ditipu sama orang kenapa kamu kehilangan uang bla 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 I don't know oke, jangan pernah kamu nyalahin Tuhan karena di setiap musibah itu biasanya akan mengantarkan kamu ke blessing atau sebuah keajaiban atau sesuatu yang lebih bagus gitu emang kadang kita harus mengalami hal-hal buruk dulu supaya kita ke depannya bisa menghargai hal-hal yang baik it's fine thank you it's okay everything is connected dan the power of relax posisinya waktu itu di Bali aku baru-baru merantau sendirian bawa duit yang cuman cukup untuk 3 bulan kalau gak salah aku sering cerita soal ini di youtube video aku yang jaman dulu yang udah lama-lama mungkin kalau subscriber lama ini udah ngeh ya kalau aku pernah cerita ini aku ulang lagi mungkin banyak subscriber baru yang belum tahu ceritaku aku ulang karena ini emang kejadian nyata jadi uangku udah bener-bener tipis banget tinggal 500 ribu sedangkan minggu depannya aku harus bayar kos harga 2 juta pada saat itu tahun 2020 covid aku gak ada uang pas-pasan gitu ya tinggal 500 ribu dan temen aku yang satu kos juga udah mau cabut which is berat buat aku bayar 2 juta aku mau balik ke Jakarta juga gak ada uang buat beli tiket dan aku malu dong kalau misal aku ke Jakarta balik ke rumah orang tua dan aku gak jadi apa-apa gitu aku malu sampai pada akhirnya roommate aku yang namanya Intan yang aku pernah collab sama dia yang dia kerja di Dubai dia juga paham tentang spiritual dan dia ngingetin aku gini udah kak relax aja emang agak susah sih tapi coba deh praktek relax aja deh kamu harus percaya kalau akan ada seseorang yang ngebantu kamu kata dia gitu pada saat itu jujur aku udah panik uang 500 ribu gimana nih aku survive gimana nih aku makan aku bener-bener praktek relax seperti yang si Intan bilang meskipun susah kalau misalnya di deket rumah kamu gak ada alam yang memiliki air oke kamu boleh misalnya ke sawah ke gunung-gunung gitu juga boleh pokoknya alam kamu bersatu dengan alam kamu grounding kamu ngelihat alam yang cantik ini ciptaan Tuhan kamu bersyukur tips yang kedua udah jelas ya berdoa oke gak ada kekuatan yang lebih kuat dibanding kamu meminta sama Tuhan oke yang ketiga apa meditasi itu yang aku lakukan dulu sebelum tidur aku selalu meditasi dan bervisualisasi membayangkan kalau aku akhirnya bisa dapat rezeki aku bisa dapat kerjaan segala macem tapi pada saat itu subscriber YouTube aku tuh masih kecil banget kayaknya 2000 orang deh subscriber dan aku belum punya TikTok Instagram aku juga followersnya baru 5000 jadi bener-bener I'm not really into social media aku gak ada kepikiran bakal jadi influencer aku gak ada kepikiran bakal viral pada saat itu tapi memang jalan semesta itu ada ya seperti yang aku bilang everything is connected dan the power of relax kamu bener-bener harus relax jangan panik ketika kamu relax keajaiban itu ada lanjut oke aku perhatikan meditasi setiap malam pokoknya aku membayangkan di kepala kalau akhirnya aku bisa dapat kerjaan nah ketika aku praktek ke alam ke pantai di pantai batu belik Bali jadi buat kalian orang Bali ini pasti tau ya pantai batu belik aku pergi ke sana sendirian aku nangis bener-bener aku nangis jujur aku panik aku malu kalau harus pergi ke Jakarta tanpa membawa kesuksesan aku malu pergi ke Jakarta balik ke orang tua yang ternyata aku di Bali gagal misalnya gitu tapi ternyata Alhamdulillah aku gak gagal karena si keajaiban ini jadi apa yang aku lakukan di pantai aku nangis dan aku bener-bener melihat ke laut gitu ya ke laut dan langit yang biru ini aku bilang dear God dear universe jika memang aku ditakdirkan tinggal di Bali please kasih aku jalan tapi jika tidak aku bener-bener pasrah I'm just totally surrender aku lepasin ke langit aku pasrah apapun yang terjadi jadi kalau memang aku harus pulang ke Jakarta yaudah gitu kan aku nangis terus habis itu aku switch aku langsung balik ke mode high vibration lagi karena waktu lagi di pantai kan aku low nah aku otw ke kos-kosan naik motor aku afirmasi as if bersikap seolah-olah aku udah dapet kerjaan baru kayak yes thank you God aku bersyukur banget akhirnya aku bisa survive di Bali aku bisa dapet rezeki aku bisa bayar kos-kosan aku bisa bayar sewa motor aku bisa gini-gini-gini berapa hari kemudian nothing gak terjadi apa-apa dalam seminggu teman-teman aku yang di Bali pada ngajakin nongkrong kayak ayo-ayo nongkrong gitu nah aku tuh bukan yang nolak kayak aku gak ikut ya aku lagi miskin gitu enggak hati-hati ya sama ucapan malaikat tidak mengenal kata bercanda oke always remember aku selalu okein ajakan mereka nongkrong gitu tapi pas lagi nongkrong aku cuman pesen esteh oke selama seminggu itu aku bener-bener take action aku ngelamar kerjaan aku perbarui CV portfolio pokoknya aku usaha cari kerja sampai pada akhirnya aku iseng-iseng bikin tiktok jadi aku cerita dulu ya guys disini kalau the power of relax itu bisa mendatangkan keajaiban pada saat itu aku bener-bener gak panik aku tahu kalau something amazing is coming posisinya aku baru ditolak kerjaan sama orang netherland yang nawarin aku gaji 6 juta per bulan aku ditolak dan pada saat itu aku lagi butuh banget duit 6 juta per bulan itu menurut aku kecil gitu ya dibanding pekerjaanku yang sebelumnya di jakarta tuh gajinya 2 digit ya kan tapi yaudahlah namanya kita butuh uang aku berharap diterima sama si pekerjaan netherland itu tapi ternyata ditolak aku gak ya nyalahin Tuhan kayak kenapa sih Tuhan nih jahat sama aku aduh gimana ya cari kerjaan susah gitu enggak aku yakin kenapa ditolak sama pekerjaan yang ini karena ada yang lebih bagus di depan dan aku percaya oke seminggu kemudian aku buka tiktok aku bikin account aku bikin video baru tentang Loa dan ternyata itu viral FVIP banyak yang nonton terus aku kayak apa aku lanjut terus ya oke aku lanjut terus aku lanjut terus FVIP viral 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 banyak yang komen banyak yang pengen konsultasi privat pada saat itu aku cuekin karena memang niat awalku mencari uang bukan dengan cara sebagai influencer tidak ada jadi oh iya buat temen-temen yang belum tau nih aku tuh pergi ke Bali awalnya ingin bisnis ekspor impor gitu oke baju-baju tas-tas Bali yang unik-unik untuk dikirim ke luar negeri nah jadi pada saat itu karena uangku terbatas gak punya uang untuk marketing gitu ya kayak endorse influencer jadi bisnis ekspor imporku tuh stuck disitu-situ aja that's why aku cari kerjaan lain sama bule oke lanjut nah akhirnya aku bikin video terus banyak orang yang mau privat konsultasi nah pada saat itu aku punya pacar di Bali orang bule ya tapi cuma bentar karena everything is connected nih nih ya bentar aku ceritain ke kamu ini seru sih jadi si cowok bule ini sebut aja namanya Alex udah ya gitu nah si Alex ini nyamperin aku di cafe lagi laptopan posisinya waktu itu laptop aku Asus yang udah kayak 4 tahun gak ganti gitu kan udah lemot banget nah aku lagi laptopan aku lagi ngelamar-ngelamar kerja dan si Alex ini nyamperin aku dia bilang eh gak gak aku cerita nih sama dia jadi gini eh kamu tau gak sih aku loh udah dapet 50 ribu followers di tiktok pada saat itu kan video aku semuanya viral oh my god dan kamu liat deh aku tunjukin kan komen-komennya nih tuh liat tuh DM-DMnya banyak banget yang mau private konsultasi sama aku gitu terus kata dia gini kenapa kamu gak iseng aja buka formulir pendaftaran buat mereka yang mau konsultasi sama kamu bayar aja kecil-kecilan gitu terus aku bilang gitu ya iya juga sih terus kata dia gini iya ngapain kamu sekarang masih buka laptop nih ngelamar-ngelamar kerja nih kadang rezeki di depan mata itu kita gak ngeliat gitu loh kata dia kamu gak sadar kalau ini sebenarnya rezeki dari Tuhan gitu loh terus aku kayak iya juga ya apa aku iseng-iseng buka formulir pendaftaran gitu buat private konsul itu posisinya tahun 2021 akhirnya aku iseng-iseng guys buka pendaftaran private konsul oh my god dalam 3 hari atau 4 hari aku lupa yang daftar 200 orang what dan dalam sehari aku bisa melayani 7 klien yang capek tapi awal-awal seru gitu kayak ngedengerin cerita orang terus ada juga yang nanya-nanya soal loa gimana cara manifest gitu kan terus dating tips karena pada saat itu 2021 aku udah ngajarin tentang feminine energy yang mana di Indonesia juga pada saat itu belum ada yang ngebahas tentang law of polarity atau feminine energy oke aku buka 200 orang aku dapet deh tuh ya kan terus disitu aku langsung kayak oh my god the power of relax yang tadinya aku ditolak wawancara kerja sama orang Netherlands yang nawarin aku gaji 6 juta per bulan ternyata aku akan dapat dari si private konsultasi ini 6 juta per minggu terus aku kayak rezeki tuh bisa datang dari mana aja kalau kita tuh relax gitu loh kita gak yang aduh aduh gimana nih kayak panik aduh gimana nih minggu depan udah jatuh tempo aku gak bisa bayar gini relax relax dan percaya kalau bantuan itu akan datang dari cara yang kita gak pernah pikirkan pakai logika nah kadang-kadang makanya aku kesel nih kalau ngeliat ada konten kreator baru ya coach-coach dadakan loa yang ngajarin orang tuh bilang gini ya kalau kamu mau manifest uang harus realistis ya gak usah berharap aneh-aneh realistis aja kalau gaji kamu 3 juta ya gak mungkin kamu bisa beli mobil di tahun ini disitu aku langsung kayak ini orang gak praktek loa nih dia bukan praktisi karena orang yang beneran praktisi itu gak mengenal kata logika itu gak mengenal kata realistis oke keajaiban datang dari cara yang gak bisa dipikir pakai akal logika jadi kamu bisa paham bisa ngebedain mana coach abal-abal yang zaman sekarang cuma mau nyari duit doang sama nyari followers itu bisa dibilang kalau mereka ngajarin sesuatu yang kelihatan deh pokoknya aku gak bisa ngejelasin secara detail tapi kelihatan kalau dia bukan praktisi kalau dia tidak praktek begitu oke lanjut jadi the power of relax oke posisinya pada saat itu covid aku punya geng di Bali itu 6 orang oke nah 4 orang ini udah covid udah sakit sedangkan kemarin aku habis nongkrong sama semuanya dan kita minum di gelas yang sama oke 4 orang di grup ada bilang guys aku positif covid aku positif gitu nah tinggal aku berdua nih di antara 6 ini nih tinggal aku ya sama temenku satu aku deg-degan dong mampus gimana nih ya kalau aku covid aku udah takut banget nih udah kayak mikir yang gak tapi aku langsung aware kalau itu negative thinking aku langsung sadar kalau enggak I'm powerful I'm healthy there is nothing to worry about jadi kayak langsung aku switch menjadi afirmasi positif enggak kok hari ini aku akan ke klinik dan hasilnya bagus negatif enggak ada yang perlu dikhawatirkan nah kalau kita ngomongin soal kesehatan guys sebenarnya banyak sih aku udah praktek the power of relax untuk tes kesehatan tapi ini salah satunya ya kalau diceritain semua kayaknya terlalu banyak gitu aku otw nih dari kos ke rumah sakit buat tes covid ya kalian bayangin nih ya satu geng semua covid aku di perjalanan afirmasi kalau hasilnya bagus negatif enggak ada yang perlu dikhawatirkan I'm healthy there is nothing to worry about terus aku juga sambil kayak solawat solawo alamu'amad solawo alamu'amad ah secara ajaib tiba-tiba hasil covidnya negatif kok bisa kok bisa gitu loh satu geng semua positif dan aku sendiri yang negatif sama temanku ini satu namanya Raina oke the power of relax karena setelah aku apa ya analisa si empat orang ini sebelumnya tuh udah kayak panik gitu loh tentang covid mereka nih empat orang udah ngeburu-buruin aku kayak ayo vaksin ayo vaksin kalau enggak nanti begini begini gitu sampai mereka tuh udah heboh banget nyari klinik buat tempat vaksin sedangkan aku tuh kayak masih relax aja relax nanti aja deh dulu eh ternyata malah empat orang ini karena mereka parno jadi malah kena covid beneran lah aku yang relax malah negatif aneh kan cerita yang selanjutnya the power of relax dan bersyukur tentang hal-hal buruk yang terjadi 2019 akhir aku kembali sendirian tapi bukan untuk merantau hanya untuk ngegalau oke liburan posisinya waktu itu aku baru dipecat dari pekerjaan kantoran yang toksik nah waktu itu aku udah praktek loa tapi belum terlalu yang mendalam banget kayak sekarang konsisten gitu pada saat itu aku dipecat dan aku masih kayak meratapi nasib kenapa ini terjadi ya kenapa begini kenapa Tuhan jahat kenapa begini lalalala gitu kan aku ketemu sama cowok dan kita sama-sama solo travel oke aku dari Jakarta dan dia dari negara lain kita spend time together selama seminggu kayak kita jalan-jalan nih kesana kesini kesana kesini ah pada saat itu dia nanya kenapa kamu kembali sendirian terus aku bilang kayak gini that's a good question aku cerita semuanya aku bener-bener sampai nangis aku langsung kayak aku dapet double tsunami yang dipecat dari perusahaan dan aku gak punya uang sekarang ya punya sih tapi kayak sisa tinggal sedikit lah ya dan double tsunami karena baru ditinggal cowok baru selesai sama cowok Turki pada saat itu guys oh my god dan ini aku di Turki jadi apa namanya aku cerita sama dia aku curhat gak tau kenapa aku juga langsung percaya aja baru first date langsung curhat sama dia oke dia yang kayak wise banget dan ini kalimat yang mungkin juga harus kamu dengar oke aku inget banget dia bilang gini kalau ada seseorang ninggalin kamu kamu harus berucap terima kasih sama Tuhan karena kamu lagi diselamatkan dan ada seseorang yang jauh lebih baik di depan oke ini kalian harus dengerin ya oh my god karena ini seru banget aku deket sama dia dari tahun 2020 awal covid ah covid terjadi yang tadinya dia mau ke Indonesia gak jadi nah covid baru selesai itu kan kalau gak salah di tahun 2022 akhir ya betul ya yang semua bandara udah mulai dibuka tahun 2022 oke akhirnya kita janjian untuk ketemuan di Dubai aha dia dari negara sana aku dari Indonesia kita janjian di Dubai ketemuan setelah 2,5 tahun tidak berjumpa oke nah selama 2,5 tahun ini kita masih komunikasi ya lewat Instagram Whatsapp meskipun gak tiap hari dan komunikasinya itu ya like a friend biasa aja gak yang aku berharap sama dia juga gitu nah akhirnya kita ketemu di Dubai kita jalan-jalan oke aku jalan-jalan sama dia dan aku baru tahu kalau Tuhan itu baik banget sama kita kenapa kita gak jadi sama orang itu karena ada alasannya dan kita baru sadar berapa tahun kemudian alasan yang pertama ternyata mantan pacarnya itu crazy ex girlfriend yang masih gangguin dia yang masih nelfon-nelfon yang masih ngejar-ngejar aku langsung berpikir gila kalau aku masih sama dia aku pusing karena dikejar-kejar sama mantannya yang gila ini gitu ya yang kedua nah ini parah banget ya ketika dia marah dia gebrak meja dia bentak aku terus kasar gitu loh kata-katanya kayak you are so stupid kayak gitu aku nangis dong dibentak kalian tau gak kenapa waktu itu dia ngebentak aku karena aku katain dia katainnya tuh ya ampun kamu tau kan kalau aku tuh males banget berdebat gara-gara dia aku undang ke acaranya Master Sri Akarsana yang ngomongin tentang spiritual tentang loa oke nah selesai dari acara Master Sri dia tuh ngata-ngatain Master Sri gitu loh kayak he's trying so hard to be Gandhi you know aku masih bersyukur banget nih kalau aku masih dipercaya sama Tuhan jadi dia ngira loa tua nyeram sesat disitu aku masih diem aja aku gak mau berdebat dengan orang-orang yang masih ada di 3D level of consciousness paham ya aku masih kayak ah yes yes gitu you know terus dia langsung ngata-ngatain loa tuh sesat loa tuh gini you know ah saking aku keselnya dan aku gak mau debat aku bilang kayak gini sama dia you know what actually loa pokoknya kalau aku bahasa Indonesia itu gini kamu tau gak sebenarnya loa itu ada di semua ajaran agama termasuk di dalam Al-Quran kalau kamu mau belajar lagi aku gituin kan terus dia masih kayak wah gitu loh terus aku bilang gini you know what kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu karena kamu masih ada di 3D level of consciousness dan dia gak terima dia langsung gebrak meja dia langsung apa ya aku lupa sih dia ngomel-ngomelnya apa waktu itu tapi intinya kayak yaudah urusin aja urusan lo sendiri dia bilang kayak gitu just don't give a shit about me pokoknya kayak ngomel-ngomel gitu terus aku nanti kayak what aku gitu kan disitu aku langsung kayak bersyukur banget aku berterima kasih banget sama Tuhan yang Maha Esa ini kalau aku gak jadi berjodoh sama dia karena sebenarnya dari tahun 2020 aku tuh kayak udah manifest dia setiap hari aku scripting aku sampe berdoanya nangis-nangis minta dijodohkan sama si cowok ini kayak ya Tuhan please aku mohon aku pengen banget berjodoh sama si cowok ini oh he is my soulmate connection dia orangnya wise dewasa ya memang pada saat itu dia dewasa banget sih dan dia yang menolong aku dalam posisi depresi gitu ya sampai aku sekarang udah bisa jadi seperti ini tuh dia saksinya gitu 3 tahun kemudian aku langsung bersyukur aku gak jadi jodoh sama dia gitu loh aku gak bayangin kalau nikah sama dia oh my god dia yang marahnya gebrak meja kasar ngatain you are so stupid ngatain aku stupid guys jadi sekarang pesan yang aku bisa katakan sama kamu yang nonton video ini ketika kamu baru selesai hubungan sama seseorang ketika kamu gak jadi nikah ketika kamu diselingkuhin ketika kamu putus atau ada deket sama orang dan dia ghostingin kamu say thank you berucap terima kasih sama yang di atas kita gak ada yang pernah tahu alasan dibalik ini semua kamu akan sadar alasannya nanti di masa depan ketika kamu mungkin ketemu sama orang baru yang lebih tajir lebih dewasa lebih pintar lebih sukses lebih ganteng kamu akan nengok ke belakang kamu akan bilang oh ternyata ini alasannya kenapa aku gak jadi jodoh sama cowok yang itu karena yang ini tapi kamu akan sadar nanti sekarang kamu gak tahu untuk ngegalauin sesuatu dan ketika kamu lagi berdoa minta sama Tuhan untuk dijodohkan boleh asalkan kamu jangan memaksa asalkan kamu jangan please Tuhan aku mohon sampai kamu manifest setiap hari tentang si orang ini yang ada kamu buang-buang energi oh ada satu lagi guys sumpah aku baru ingat sekarang jadi waktu lagi di Dubai aku tuh sama dia mau pergi ke satu tempat kayak danau gitu nonton sunset tapi ternyata namanya kita baru ya di Dubai kita masih ngeraba-raba jalannya dan ternyata telat gitu ya kita gak jadi nonton sunset excuse me you have to no 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 thank you oke ngeganggu aja nih pokoknya aku gak jadi nonton sunset sama dia tapi kalau orang masih ada di tingkat kesadaran 3D bukannya dia kayak enjoy the moment bersyukur aja ya memang telat sih gak jadi nonton sunset tapi yaudah gitu loh lihat ini masih indah kok malem-malem masih banyak lampu-lampu cantik ya kan tapi dia enggak kamu tau si cowok ini malah kayak ngeluh gitu loh kayak oh my god tau gitu tadi kita tuh gini ya kita gak usah makan dulu ya terus kita gini-gini terus aku bilang yaudah sih nikmatin aja tau ini juga masih cantik kok masih bagus tapi dia kayak jadi kayak gak mood gitu loh mau foto mau ngapain kayak ah ngeluh terus gitu aku langsung kayak wow itu sih perbedaannya kalau orang masih ada di tingkat kesadaran 3D dia gak bisa aware dia gak bisa bersyukur atas apapun yang terjadi gitu dibawanya sama dia ya hal-hal negatif aja bad things and good things happen that's life belum kita udahan aku hanya mau bilang relax aja karena everything is connected kalau emang kamu mau nanya sama seseorang tentang sesuatu tanya tapi juga jangan lembay tetap singkat padat relax oke kalau misalnya dia belum ngechat kamu sampai berhari-hari oke berminggu-minggu relax jangan panik kamu tetap afirmasi tetap praktek law of assumption no he love me so much dia juga bakal hubungin aku kok aku satu-satunya orang yang dia suka aku satu-satunya orang yang dia cocok gitu gak ada orang lain seperti aku jadi kamu langsung praktek asumsi-asumsi-asumsi yang bagus-bagus afirmasi-afirmasi-afirmasi you have the power kamu punya power untuk kontrol itu semua di dalam kepala kalau mulai overthinking kamu harus aware kamu harus sadar kalau ketika kamu mikir negatif terus berulang-ulang kali setiap hari itulah yang akan terjadi sebelum pikiran negatif itu berkembang di kepala kamu jangan dikasih makan langsung kamu kayak stop gak kok semuanya baik-baik aja gitu oke thank you so much for watching see you in my next video bye-bye